Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Sayyidi ahibba'ih Sayyidi al-anbiya'u al-mursale'in Chhabibina wa chhabibululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Al-Fatihah 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 Rasulullah wajib mencintai Sayyidah Fatimah. Maka Imam Ali pun wajib mencintai Sayyidah Fatimah. Imam Hassan dan Imam Hussein AS pun wajib mencintai Sayyidah Fatimah. Maka tidak ada. Setelah Rasulullah SAW melainkan kecintaan itu bermuara kepada Sayyidah Fatimah AS. Anda dapat baca sejarah Sayyidah Fatimah. Dari sejak awal dilahirkan sampai wafatnya beliau. Maka tidak ada sejarah yang mampu menandingi kehebatan dari sejarah hidup seorang wanita. Semenjak Allah menciptakan wanita yang pertama sampai wanita yang terakhir. Maka Sayyidah Fatimah AS menduduki pada peringkat yang tinggi dan yang paling utama dan tidak pernah ditandingi oleh siapapun. Khadirin. Di sini Sayyidah Fatimah AS mungkin baru didengar oleh segelintir orang-orang yang mencari nilai kebenaran sejarah. Kalau saya berbicara tentang Sayyidah Fatimah, maka saya tidak akan berbicara tentang wanita yang lain. Dan tidak ada wanita yang setanding dengan Sayyidah Fatimah AS. Sekali lagi saya tekankan dan saya tegaskan, bila saya berbicara tentang Sayyidah Fatimah, maka beliaulah satu-satunya wanita yang termulia, yang teragung, yang menjadi keyakinan dalam benat saya. Sayyidah Fatimah AS ini adalah anugerah Allah yang hebat kepada Rasulullah. Di waktu anda bertanya apa yang dijadikan sebagai mu'jizat teragung yang Allah berikan kepada Rasulullah, maka jawab lisan-lisan secara umum, kitab-kitab secara umum, keterangan-keterangan secara umum, tidak ada mu'jizat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah, melainkan Al-Quran. Namun saya mencoba untuk menyebrang dari pendapat umum itu. Saya mencoba menawarkan sebuah keyakinan pribadi dibanding dengan pernyataan umum itu. Saya lebih meyakini bahwa kalau Al-Quran yang bersifat bahir, kalau Al-Quran yang bersifat lafbi, kalau Al-Quran yang bersifat lembaran-lembaran, yang ditulis oleh katib, di atas kertas-kertas dan dijalin jemalin menjadi satu kitab, dan dapat kita jumpakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan kita dapat membelinya dalam jumlah yang banyak, kesimpulannya, Qur'annya adalah Qur'an bahir yang mereka bicarakan, maka saya sangat keberatan bila itu dikatakan mujizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan Al-Quran yang diterbitkan oleh sebuah penerbit, bukan. Bukan Al-Quran yang ditulis oleh setiap penulis, bukan. Bukan Al-Quran yang bisa dipinjamkan kepada santri atau kepada siswa, bukan. Bukan Al-Quran yang apabila dibaca memerlukan kacamata, bukan. Tetapi Al-Quran yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran yang bersifat batinnya, bukan Al-Quran yang bersifat dahir. Kalau pengertian secara umum Al-Quran bahir yang dimaksudkan sebagai mujizat terbesar, maka saya menyebrang dari apa yang menjadi keyakinan secara umum, saya berdiri sendiri dan punya prinsip sendiri, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang batin yang dimaksudkan, bukan Al-Quran yang bersifat bahir. Mengingat adanya dua Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yakni Al-Quran yang bersifat bisu, Al-Quran yang bersifat diam dan kaku, maka ada lagi satu, yakni Al-Quran yang bisa berbicara, Al-Quran yang bisa berkelu kesan, Al-Quran yang bisa menerangkan dan menegaskan, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang memiliki perasaan, dan mereka-mereka itu adalah Ahlul Bayt alaihi mussalam. Sebagai kembaran dari Al-Quran yang bersifat bahir, maka batin dari Al-Quran disebut dengan Ahlul Bayt alaihi mussalam. Yang bisu adalah tulisan, yang diam dan kaku adalah kertas, tetapi yang berbicara dan yang berperasaan, yang mampu menerjemahkan isi Al-Quran, dan mempraktekkan dalam kehidupan, adalah Ahlul Baytnya Rasulullah s.a.w. Maka timbul satu pertanyaan, manakah antara si bisu dan yang berbicara, yang lebih utama, manakah yang kaku, bila dibandingkan yang berperasaan, diantara keduanya mana yang lebih utama? Maka jawabnya, yang bersifat batinia, yang bersifat berbicara, yang bersifat berperasaan, itu lebih afdal dari yang zahir, namun kaku dan diam. Maka di sini kita tahu, Sayyidah Fatimah alaihi salam, dijadikan oleh Allah anugerah untuk baginda Rasul, agar kemudian dinikahkan dengan Amiri Mu'minin Ali bin Abi Talib. Dua kesucian dipadu menjadi satu, maka dari Sayyidah Fatimah lahirlah manusia-manusia penerjumah Al-Quran, penafsir Al-Quran, penakwim Al-Quran, yang mempraktekkan kandungan Al-Quran, menghukumi manusia dengan Al-Quran, menyingkap sir-sir Tuhan dengan Al-Quran, dan segala sesuatunya dilakukan oleh putra-putra Fatimah, yang belum tentu dan bahkan pasti tidak bisa ditandingi oleh manusia yang manapun. Anak-anak keturunan Fatimah yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi imam ini, itu berkah hadirnya Sayyidah Fatimah alaihi salam. Andai tanpa Fatimah, maka para imam tidak akan pernah wujud di muka bumi ini. Andai tanpa Fatimah, maka Ali takkan pernah terciptakan. Andai tanpa Fatimah, Muhammad sekalipun takkan pernah terciptakan. Law laka, law laka ya Muhammad, ma khalaktul aflak. Andai tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan segala alam, segala planet, segala antarisa, segala sesuatunya yang bersifat makhluk, tidak akan pernah aku ciptakan. Walau laka, law laka ya Ali, ma khalaktuk ya Muhammad. Andai tidak karena engkau wahai Ali, andai tidak karena engkau wahai Ali, aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Muhammad. Walau laki ya Fatimah, ma khalaktukuma, ay ma khalaktu Muhammad wa Ali. Andai kan tidak karena engkau wahai Fatimah, bukan karena engkau wahai Fatimah, maka aku tidak akan pernah menjadikan engkau berdua, wahai Muhammad dan Ali. Sebuah dialog di alam azali, sebuah perbincangan di alam nur, sebuah perbincangan di alam di mana di situ masih belum ada makhluk mampu bertengger pada nilai kesucian dan keagungan. Kecuali Rasulullah dan ahlul baiknya diajak oleh Allah berbicara, Allah sumber cahaya mengajak berbicara kepada para cahaya yang menjadi cahaya bagi seginap alam semesta. Muhammad adalah merupakan pertama kalinya cahaya yang kemudian dibagi menjadi dua. Sebagian yang kanan disebut dengan Al-Mustafa dan yang sebelah kiri dari cahaya itu disebut dengan Al-Murtabah. Maka kemudian Al-Mustafa dibagi oleh Allah disebut dengan Fatimah. Maka kemudian cahaya Fatimah dipadukan oleh Allah dengan cahaya Al-Murtabah, yakni Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi wa sallam. Maka berpadulah cahaya Fatimah dengan cahaya Amirul Mu'minin dan dari cahaya yang dipadukan lahirlah cahaya-cahaya yang menjadi para imam. Maka andai Fatimah tidak pernah ada, kita tidak akan pernah berbicara lagi tentang risalah dan tentang nubuah atau tentang imamah karena sesungguhnya imamah. Dan nubuah harus dilanjutkan dengan orang-orang yang dilahirkan dari rahim suci Sayyidah Fatimah alaihi wa sallam. Bisa anda lihat bagaimana sejarah Sayyidah Fatimah alaihi wa sallam yang hanya berusia 18 tahun. Lihat wafatnya. Beliau wafat setelah masa kenabian menjelang masa keimaman atau keimamahan dari suaminya. Ada apa Fatimah meninggal selepas kenabian dan sebelum keimamahan, maka sesungguhnya Fatimah adalah jembatan dari apa yang ada pada kenabian untuk dihantarkan pada keimamahan. Tanpa Fatimah diantara keduanya, maka sesungguhnya Ali bin Abi Talib tidak akan pernah mampu melanjutkan kecuali semua itu harus dilanjutkan dengan putra-putra Fatimah yang dimulai dari Al-Hassan dan diakhiri oleh sahibul zaman Al-Mahdi. Ajar Allah Ta'ala Farjahul Syirif. Kenabian tidak akan bisa bertahan kecuali dengan keimamahan dan keimamahan tidak akan pernah bertahan kecuali dengan keimamahan-keimamahan yang datangnya susul menyusul dan dari situ kita tahu bahwa sesungguhnya putra-putra Fatimah yang menjadi penyambung lidah dan risalah dan menyambungkan dakwah daripada Amirul Muminin Ali bin Abi Talib. Disinilah peranan Syedah Fatimah alaihissalam mendukung adanya nubuah dan melanggengkan adanya imamah. Tanpa Fatimah, nubuah dan imamah masih dipertanyakan bisakah keduanya bertahan tanpa Fatimah? Jawabnya, maka semuanya akan berakhir bila Fatimah tidak diciptakan. Hadirin. Dan terus mengapa Syedah Fatimah alaihissalam sejarahnya kok tidak pernah dibuka? Apakah kita fikir nama Fatimah itu adalah nama Abah yang diberikan kepada putrinya? Ataukah nama Fatimah ini adalah nama yang diberikan oleh kakek kepada putrinya? Tidak. Fatimah adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada putri Rasulullah. dan tidak hanya diberi nama Fatimah. Di waktu Allah menciptakan Syedah Fatimah maka Allah juga memberikan nama-nama. Yang pertama disebut dengan Fatimah. Yang kedua disebut dengan As-Siddiqah. Yang ketiga disebut dengan Al-Mubarajah. Yang keempat disebut dengan Ab-Bahirah. Yang kelima disebut dengan Az-Zakiyah. Yang keenam disebut dengan Ar-Rabiyah. Yang ketujuh disebut dengan Al-Mardiyah. Yang kedelapan disebut dengan Al-Muhaddadah. Dan yang kesembilan disebut dengan Al-Zahra. Sembilan nama ini adalah pemberian Allah kepada putri sang Nabi. Aku ciptakan ia wahai Muhammad. Maka aku yang memberi nama akan ia. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya ciptaan adalah ciptaanku dan sebaik-baiknya pemberi nama adalah aku. Maka Allah memberikan sembilan nama kepada Sayyidah Fatimah A.S. Di sini merahasiakan sejarah Sayyidah Fatimah A.S. ini berarti betul-betul ingin membinasakan kaum muslimin dan kaum muslimah. Menutup-nutupi sejarah Sayyidah Fatimah adalah merupakan upaya untuk menyelengkan arah kemana umat harus bertuju. Menutup-nutupi sejarah Sayyidah Fatimah A.S. merupakan upaya untuk memutuskan urat-urat Nabi kecintaan umat kepada sang Nabi. Maka di sini kita tahu bahwa sesungguhnya Sayyidah Fatimah memiliki peranan agung bila ingin merusak tentang kenabian dan keimamahan kuncinya satu maka sejarah Fatimah harus dikubur. Bila tidak menginginkan pengenalan yang sempurna kepada Muhammad Bila tidak menginginkan pengenalan yang sempurna kepada Ali bin Abi Talib maka kubur sejarah Fatimah hilangkan nama itu dan asingkan dari telinga-telinga kaum muslimin serta kaum muslimat misjaya pengenalan kepada Rasulullahnya akan hampa pengenalan kepada Amirul Muminin al-hampa maka secara politik sudah dapat kita duga menyembunyikan sejarah Fatimah adalah upaya untuk memenaragadingkan figur-figur lain mengubur sebagian keagungan Rasul dan sebagian keagungan Amirul Muminin al-hi bin Abi Talib kenapa? karena Sayyidah Fatimah yang hanya mampu menjawab kesempurnaan ma'rifat kita kepada Rasul dan kesempurnaan ma'rifat kita kepada Amirul Muminin al-hi bin Abi Talib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Sayyidah Fatimah alaihi salam ini dilahirkan pada tahun kelima setelah abahnya diangkat menjadi Rasul setelah melakukan perjalanan Samawi yang ini sangat berkenaan dengan materi yang kita akan baca malam ini pada poin yang kedua Isra dan Mi'raj setelah Rasulullah melakukan perjalanan Samawi maka disitu Rasulullah s.a.w. menceritakan bahawa ada sebuah hadiah kecil dari Allah yang digambarkan sebagai buah-buahan buah-buahan itu dipetik oleh Jibril dari sebuah pohon yang bernama Syajarah Qubah dipetiknya buah itu dan dihadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad s.a.w. setelah Rasulullah memakan buah-buahan s.a.w. itu maka kemudian Rasulullah turun lagi ke bumi dan Allah memerintahkan agar Muhammad tidak tergesa-gesa mendatangi Khadijah Al-Kubra alaihi salam diberinya tenggang masa 40 hari lewat tulisan beliau disampaikanlah kepada Ammar bin Yasir wahai Ammar katakan kepada Khadijah sesungguhnya Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk sejenak menjauhi istrinya maka kemudian Ammar menyampaikan hal ini kepada Syajarah Khadijah Al-Kubra dengan sedikit sedih seharusnya sang suami segera tiba namun ujian dari Allah tiba kepadanya untuk membuktikan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada Khadijah maka berjauhan sejenak manusia yang suci ini Syedul Mursalin manusia yang suci dan Syedah Khadijah manusia yang suci sejenak dipisahkan oleh kekuatan Allah selama 40 hari ada apa disitu? maka jawabnya nanti ada satu proses untuk mengalihkan satu yang menjadi sir kenabian yang bersifat rahasia Allah yang akan dituangkan dan dipindahkan kepada rahim suci yakni kepada rahimnya Syedah Khadijah Al-Kubra setelah 40 hari melakukan takarub kepada Allah dan menjadikan apa yang telah beliau makan dari buah-buahan sorgawi dan samawi itu menjadi makanan yang telah berputar pada jasmaninya dan kemudian hingga pada surbinya dan Allah membentuknya menjadi Nutfah Al-Maknunah menjadi sesuatu yang itu adalah sebab terbentuknya keturunan namun disini tidak bisa kita bahas panjang lebar bagaimana Nutfah Al-Maknunah yang dimaksudkan tetapi disini kita meyakini adanya satu hal yang berpindah dari diri Rasul kepada Syedah Khadijah Al-Kubra setelah 40 hari itu maka kemudian terjadilah hubungan antara Rasulullah SAW dengan isteri yang tercinta dan membuahkan seorang puteri yang lebih harum namanya dibandingkan dengan wanita-wanita yang mana pun baik sekalipun dia hawa baik sekalipun dia sara baik sekalipun dia hajar bahkan Mariam pun semuanya tidak mampu untuk mengangkat dirinya dalam kemuliaan kecuali Fatimah di atas segala wanita Syedah Fatimah AS di waktu dilahirkan anda bisa baca sejarah kelahiran Syedah Fatimah buah-buahan sorgawi yang dimakan oleh Rasul hadiah dari Jibril kemudian setelah 40 hari diberinya nuansa zikrullah dan takarubnya kepada Allah maka kemudian dipindahkan ke dalam rahimnya Syedah Khadijah maka kemudian menjadilah satu janin yang mana janin itu berbeda dengan janin-janin yang lain Syedah Fatimah berbicara dengan ibunya sebelum kelahiran Syedah Fatimah menghibur ibunya sebelum dilahirkan Syedah Fatimah senantiasa berfikir dalam rahim ibunya sebelum dilahirkan maka Fatimah telah menjadi penghibur duka sang bunda di waktu masih belum dilahirkan ke dunia ada apa dengan sejarah seperti ini? kenapa tidak disampaikan kepada umat Islam? mengapa yang disampaikan hanya cerita Isa berbicara di waktu ia masih kecil? mengapa yang dibicarakan seorang bocah yang menjadi persaksiannya Junaid al-Baghdadi? atau juga hal-hal yang lain yang diambilnya dari sejarah-sejarah yang silam putera daripada masyidah lantas kenapa? puteri Rasulullah yang ia bisa berbicara yang ia bisa membacakan zikrullah yang ia bisa menghibur ibunya lantas timbul pertanyaan kenapa sang ibu harus dihibur? anda baca sejarah Sayyidah Khadijah menikah dengan Muhammad adalah dilecehkan oleh orang-orang Quraish bukankah menjelang detik-detik kelahiran Sayyidah Fatimah AS Sayyidah Khadijah ini meminta bantuan kepada wanita-wanita Quraish di waktu itulah kemudian mereka berkata semenjak kami melihat engkau dipersunting oleh Muhammad maka kami sudah memiliki satu anggapan bahwa engkau tidak akan pernah sepaham lagi dengan kami hari demi hari Sayyidah Khadijah dikucilkan dari pembicaraan dari pergaulan orang-orang Quraish atau wanita-wanita di zaman itu maka menjelang kelahirannya tak seorang pun yang mau menolongnya tapi Allah SWT memang tidak menginginkan jangan sentuh Fatimah oleh wanita-wanita Quraish jangan sentuh Fatimah oleh penduduk-penduduk bumi disini kita harus bijaksana menyikapi sejarah Sayyidah Fatimah mengapa tidak ditolong oleh tetangga-tetangganya karena Allah tidak sudi tangan mereka menjamah raga suci daripada putri sang Nabi biarkan yang memegang ia adalah Asia biarkan yang memegang ia adalah pemukul Dhum saudari dari Musa biarlah yang memegang ia itu adalah Masyidah biarlah dan biarlah maka satu demi satu manusia-manusia dari wanita-wanita yang suci di zaman dahulu dibangkitkan kembali oleh Allah secara ruhani untuk menjadi pelayan bagi kelahiran ratu wanita sebaik-baiknya wanita yang tidak bisa ditandingi oleh diri mereka dan oleh siapapun sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Sayyidah Fatimah adalah Sayyidah Tunisa'il Alamin Minal Awalin Wal Akhirin engkau wahai Fatimah adalah tokoh penghulu dari segala wanita yang terdahulu dan wanita yang akan dilahirkan pada akhir masa nanti Fatimah ratunya Fatimah yang paling utama Fatimah segala-galanya bagi seluruh wanita ini satu gambaran kecil tentang Sayyidah Fatimah AS yang kemudian wanita ini oleh Allah SWT setelah wafatnya abah beliau diminta juga untuk mengakhiri hidupnya sehingga kehidupan beliau hanya 18 tahun selepas itu beliau kembali kepada Allah SWT mengakhiri masa kehidupannya di muka bumi dengan segala bentuk penderitaan dengan segala bentuk penghinaan dengan segala bentuk yang pada dasarnya kita selaku mu'min sangat kecewa mengapa Putri Sang Nabi harus membawa duka saat menuju kepada Allah SWT dan tentu antara wiladah dan syahadah itu kita bedakan kita di malam ini kita berbicara tentang wiladah jadi kelahiran kita tidak akan berbicara tentang syahadat namun saya hanya sebelintir dari keterangan ini dari keterangan ini yang saya ambil untuk menjadikan malam pertemuan ini sebagai satu malam dimana kita mencoba untuk membuka sebuah rahasia sejarah yang sangat agung yakni sejarah seorang wanita yang ia lebih baik dari wanita yang manapun dan ia adalah wanita yang baik yang Allah pilih untuk melahirkan para imam yang kemudian nanti kita akan memahami sejarah putra-putra Fatimah AS dimana mereka adalah pelita bagi seluruh manusia dan makhluk dan merekalah yang disebut dengan para imam yang akan membawa manusia menuju pada rita Allah baiklah sejarah tentang Sayyidah Fatimah AS ini kita buka lebih lanjut nanti setelah berkenaan dengan materi imamah kita sekarang masih mencoba untuk berbicara tentang fasil kenabian yang tentunya akan nanti dilanjutkan oleh materi keimamahan disitu kesempatan besar kepada kita untuk mengkaji siapakah imam yang pertama dan siapakah istrinya maka dengan sendirinya berbicara tentang Rasulullah dan berbicara tentang amiri mu'minin kita tidak bisa mengingkari kehadiran dan keberadaan seorang wanita yang agung yakni Sayyidah Fatimah AS namun sesan yang paling tepat untuk itu insyaAllah pada hari-hari atau pada pertemuan-pertemuan yang akan datang mari kita kembali kepada pembahasan dimana ini kita melanjutkan lagi tentang kenabian yakni Rasulullah SAW sering kita dengar disebut dengan Nabi Yil-Ummi Nabi yang memiliki banyak gelar Nabi yang memiliki banyak panggilan dan salah satu daripada gelar atau panggilan yang dinisbahkan kepada Rasul SAW adalah beliau disebut dengan Al-Ummi baginda Rasul banyak memiliki gelar dan salah satu gelar beliau adalah Nabi Yil-Ummi sebagaimana saya katakan pada pertemuan yang yang lalu bahwa Rasulullah memang tidak memerlukan angka dan aksara tetapi menuding Rasulullah tidak mampu berarti sesuatu yang lemah ditempelkan kepada Rasulullah sesuatu yang kurang ditempelkan kepada Rasulullah bahasa yang terindah bahasa yang terindah adalah Rasulullah tidak memerlukan angka dan aksara Rasulullah langsung menangkap mafhum dari apa yang seharusnya disampaikan dan diterima kalau Rasulullah dikatakan tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca jelas ini sebuah penghinaan besar kepada Sayyidul Muhammad SAW siapa yang menghina ya tentunya para sejarawan para ulama-ulama yang memang kurang waspada yang kurang seksama di dalam menilai Rasul SAW baik secara lahirnya beliau ataupun dalam gelar-gelar beliau dan dalam sepak terjang beliau yang cenderung dipandang sempit yang cenderung dipandang pantas untuk dikurangi ditambahi dan sebagainya maka ulama-ulama yang seperti ini memiliki satu kesalahan besar ia telah mencerca ia telah memojokkan ia telah mengurangi dari apa yang seharusnya disampaikan kepada umat Islam kita tidak akan mencari tahu siapa yang memberikan pengertian bahwa Rasulullah tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca namun itu hanya pendapat dari sekelompok ulama kemudian Al-Ummi juga diberikan artian oleh sekelompok orang bahwa Al-Ummi ini adalah Umul Qura yakni Mekah karena Rasulullah diutus di sana maka dinisbahkan Umul Qura ini kepada Rasul SAW saya rasa pun penisbahan kepada Umul Qura ini masih belum memiliki sebuah makna yang jelas kenapa menisbahkan Mekah kepada Rasulullah itu bukan sesuatu yang falsafis sahab mengingat keindahan Rasul kesempurnaan dan keagungannya jangan katakan bahwa Rasulullah mulia karena Mekah tetapi Mekah menjadi mulia karena Rasulullah ini jangan sampai terbalik jadi jadi kalau misalnya Mekah dinisbahkan kepada Rasul Nabi karena Rasulullah diutus di pusat Tota Umul Qura dan sebagainya maka jelas permasalahan seperti ini masih perlu dikejar karena nilai falsafisnya masih belum sempurna kemudian Rasul SAW ini di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh As-Suli As-Suli berkata aku bertanya kepada Imam Muhammad Al-Jawad Wahai putra Rasulullah mengapa Nabi disebut dengan Al-Ummi beliau yakni Imam Muhammad Al-Jawad balik bertanya apa yang dikatakan orang tentang hal itu aku menjawab mereka mengatakan sesungguhnya Nabi disebut Al-Ummi dikarenakan tidak dapat menulis dan membaca apa jawab beliau beliau menjawab mereka telah berdusta anda perlu ketahui bahwa Muhammad Al-Jawad yang Al-Imam ini adalah cucu Rasulullah SAW yang memiliki abah bernama Al-Imam Ali Ridha Al-Imam Ali Ridha memiliki abah yakni Al-Imam Musa Al-Kazim Al-Imam Musa Al-Kazim memiliki abah Al-Imam Ja'far Sadik Al-Imam Ja'far Sadik memiliki abah yakni Muhammad Al-Baqir Al-Imam maka kemudian Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini memiliki abah yang bernama Al-Imam Ali Zil-Abidin yang Al-Imam Al-Imam memiliki abah yang bernama Al-Imam Al-Hussein Al-Shayyid di Syarban kemudian beliau ini menerima imamah dari abangnya yakni Al-Imam Hassan Al-Mujtaba Imam Hassan dan Al-Hussein ini memiliki seorang ayah seorang imam yang pertama kali yang disebut dengan Amir Ali bin Abi Talib jadi ini adalah satu penegasan dari cucunya Rasulullah sendiri sehingga logika akan berpihak kepada kerabat dalam menceritakan karena sebaik baiknya info adalah disampaikan oleh orang-orang dekat dan sebaik baiknya info adalah yang satu dengan yang lain saling menguatkan bukan saling tindih menindih dan jatuh menjatuhkan karenanya tidak ada riwayat dari para imam yang tindih bertindih atau yang berseberangan satu dengan yang lain melainkan semua keterangan para imam menjadi jalinan yang kokoh yang menjadi argumentasi yang kuat bahwa dari lisan-lisan beliau inilah kita dapat mengetahui siapa Rasulullah dengan sebaik-baiknya pengenalan yang andaikan mereka-mereka tidak pernah menceritakan tentang Rasulullah maka kita tidak akan pernah mengenal Rasulullah melainkan Muhammad hanya manusia sebagaimana manusia pasaran Muhammad manusia biasa dan itu terbukti nanti nanti kita akan berbicara sejauh apa makrifat orang-orang yang tidak berhaluan kepada riwayat Ahlul Bet pasti memandang sebelah mata kepada Rasulullah kalau mereka berkata pengenalan kami adalah pengenalan yang paling hebat yang paling tinggi walaupun kami tidak mengambil riwayat dari Ahlul Bet katakan kepada orang yang seperti itu datangkan kepada kami dalil-dalil kalian kalau kalian termasuk orang-orang yang jujur namun bila tidak maka kami akan menyempurnakan pengenalan kalian karena sesungguhnya setiap pengenalan kepada Rasul tanpa dari Ahlul Bet tanpa dari para Imam pastilah pengenalan itu adalah pengenalan yang dangkal pengenalan yang masih bisa dipertanyakan pengenalan yang masih perlu untuk diluruskan karena sesungguhnya lisan-lisan itu tidak terjamin di dalam menceritakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi shu'ala namun lisan Ahlul Bet adalah lisan yang dijamin untuk tidak tergelinci kepada kesalahan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah sucikan mereka dengan sesuci-suci beliau imam Muhammad al-Jawad alaihi salam menjawab mereka telah berdusta laknat Allah atas mereka yakni mereka yang berdusta terhadap Rasulullah sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya dia lah Allah yang mengutus kepada orang yang buta huruf Al-Ummiyyin lantas yang buta huruf itu siapa Al-Rasul atau umat Rasul di zaman itu maka jawabnya Allah umat Rasul di zaman itu yang tidak pernah tahu menulis dan membaca sampai-sampai Allah merekamnya dengan istilah Al-Ummiyyin jadi kalau Rasulullah dikatakan Al-Ummiyyin anda bisa tarik pendapat saya ini sebagai sebuah jawaban secara singkat bahwa Al-Ummiyyin adalah satu penjelasan bahwa Al-Rasul diutus kepada orang yang buta huruf bukan Rasulnya yang buta huruf memang Rasulullah belum pernah belajar menulis dan membaca namun belum belajar dan tidak belajar itu bukan berarti Muhammad Allah tidak tahu apa arti Angka dan Aksara kalau Rasulullah Isra' dan Mi'rat tidak pernah dilakukan oleh Nabi-Nabi yang lain sementara belajar Angka dan Aksara tidak harus naik ke langit apa artinya persahabatan dengan Jibril kalau sekiranya belajar Aksara dan Angka harus duduk di atas rumput kenapa Jibril membawa untuk menghantarkan baginda Rasul ke satu tempat yang belum pernah disinggahi oleh Nabi-Nabi yang lain apa lupa Jibril kepada sahibnya apakah Jibril lupa bahwa orang yang akan diaturkan kepada Allah harus tahu Aksara dan harus tahu Angka sehingga sepatutnya Jibril harus kenalkan dulu 1 sampai 0 atau A sampai Z atau Alif sampai kepada Ya kalau memang itu yang dimaksudkan pengenalan sebagaimana kita belajar kejar paket A kejar paket B dan sebagainya maka Rasul bukan orang yang dimaksudkan dengan Al-Ummi tetapi yang dimaksud dengan Al-Ummi adalah orang yang tidak tahu menulis dan membaca benarkah orang seperti itu ada? benar anda ingin tahu orang-orangnya salah satunya adalah Abu Hurairah Sumar bin Khattab dan ini menunjukkan sahabat-sahabat Nabi yang tidak tidak tahu menulis bukan cuma dua orang masih banyak lagi yang lain Al-Ummiyyin Jama' yang orang-orang yang buta huruf di zaman itu dihadirkan oleh Allah seorang Nabi agar mengajarkan kepada mereka apa yang diajarkan yang diajarkan kepada mereka adalah kitab dan hikmah kembali kepada firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 dialah Allah yang mengutus kepada kaum-kaum yang buta huruf seorang rasul diantara mereka yakni dari kaum itu yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dalam huruf sunnah dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata anda bisa anda bisa mengajarkan kepada orang tentang kitab dan hikmah kalau anda tidak bisa menulis dan membaca Rasulullah bisa dan ini nanti ada satu satu rekayasa Allah satu rekayasa Tuhan Muhammad agar agar engkau sama dengan mereka maka tampakkan persamaan secara lahiria mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis maka Muhammad bersama dengan mereka seakan-akan Muhammad bagian dari diri mereka tetapi kalau misalkan ada angka ada huruf ditunjukkan kepada Rasulullah Rasulullah sangat tahu jangankan hanya hitungan yang anda pakai di muka bumi ini hitungan-hitungan yang dipakai dalam angka samawi hitungan-hitungan yang dipakai dalam angka-angka barzahi Rasulullah sangat tahu jadi ini hanya merupakan rekayasa Tuhan untuk membaurkan Ar-Rasul kenapa? dan ini mohon untuk dikaji lebih seksama karena sesungguhnya Rasulullah salallahu alaihi wa alaihi salam risalahnya dibatasi zaman risalahnya dibatasi dengan waktu karenanya kapan Al-Quran awal diturunkan dan kapan berakhir kapan Muhammad dilahirkan dan kapan Muhammad harus wafat kapan dan kapan diawali dan kapan dan kapan harus diakhiri kita berbicara dalam konteks makhluk maka seluruh makhluk yang berawal pasti memiliki akhir karenanya Ar-Rasul sudah mendapatkan anggapan awal tidak dapat menulis dan membaca maka Rasulullah akan mengakhiri anggapan itu dan benar setelah Rasulullah minta datangkan kertas dan pena seseorang memiliki feeling yang tajam dan berkata ini saat Muhammad akan membuka toleransinya ini saat Muhammad akan mencabut segala bentuk adaptasi ini Muhammad betul-betul akan menunjukkan kemampuannya yang bisa menulis dan membaca dalam sebuah kesempatan besar mengisbatkan imamah Ali bin Abi Talib maka kemudian orang yang seperti ini menolak jangan kau berikan kepada Muhammad karena betul-betul ia akan menulis saat sekarang ini dalam sebuah kerangka singkat sejarah tetapi kita tidak perlu memperpanjang lebar karena kita hanya mengambil keterkaitan istilah Al-Ummi tadi benarkah Rasulullah tidak mampu menulis dan membaca disilah kemudian dikatakan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk tidak menampakkan kemampuan menulis dan membacanya sehubungan dengan banyaknya orang awam yang bila Rasulullah menampakkan hal itu maka tudingan demi tudingan terhadap Al-Quran sebagai karya Muhammad Al-Quran ala tulisan Muhammad itu akan lebih nyata dalam artian mereka tidak bisa disalahkan bila menduga andai Muhammad menulis dan membaca di depan mereka maka mereka pun akan tahu atau mereka akan menciptakan sebuah tudingan Al-Quran adalah rekayasa Muhammad Isra' dan Mi'rat kita masuk pada poin yang kedua dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman subhanal ladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa anladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir maha suci Allah zat yang memberangkatkan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia al-adhat yang maha melihat mendengar dan lagi melihat isra' mi'rajnya rasul sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam merupakan sebuah secara yang yang juga diabadikan dalam al-quran mari kita baca al-linia berikutnya dalam isra' dan mi'raj baginda rasul sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam diberangkatkan secara jasmani dan rohani bukan bersifat mimpi atau rohani semata-mata namun seutuhnya yakni jasmaniyan wa rohaniyan secara jasmani dan secara rohani rasulullah berangkat melaksanakan isra' dan mi'raj bahkan pakaian dan sandal beliau turut menyertai perjalanan beliau di dalam isra' dan mi'raj kemudian sehubungan dengan peristiwa isra' dan mi'raj al-imam ja'far sadiq alayhi sallam berkata al-imam ja'far sadiq adalah abah daripada imam musa al-kazim abah daripada kakek daripada imam aliyyirullah kemudian buyut daripada al-imam muhammad al-jawad yang tadi kita pakai riwayat dari al-imam muhammad al-jawad maka yang sekarang ini adalah abah dari kakeknya yakni al-imam ja'far sadiq alaihi sallam beliau berkata bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam telah melakukan mi'raj sebanyak seratus dua puluh kali jadi anggapan rasulullah melaksanakan mi'raj satu kali hendaklah ditiadakan anggapan bahwa rasulullah hanya berangkat isra' mi'raj sekali hendaklah dijauhi kenapa karena satu kali dalam menjalani isra' dan mi'raj itu tidak imbang dengan kemuliaan yang dimiliki oleh rasul sallallahu alaihi wa sallam bila Allah mencintai rasulullah logika berkata mbu'iyah harus diundang kapan Allah mau dan tidak hanya cukup sekali undangan demi undangan dipanggilnya baginda rasul menghadap kepada Allah tidak hanya sekali dua tidak hanya sepuluh bahkan Allah mengundangnya seratus dua puluh kali dan ini sangat wajar bahkan satu sifat isra' mi'raj ini saja belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang tertahul ini seratus dua puluh kali ar-rasul diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam misi pribadi antara beliau dengan Allah dan diantara keduanya tidak ada wasitah tidak ada perantara dan apa yang terjadi dalam mi'raj yang sebanyak ini seratus dua puluh kali dan tidak satu pun dari mi'raj tersebut melahinkan Allah berwasiat tentang wilayah Ali dan para imam anda ambil saja kalau isra' wal-mi'raj yang direkam dalam surat al-isra' ayat satu adalah perjalanan isra' mi'raj yang hanya sekali dan itu yang diyakini untuk menerima salat maka seratus sembilan belasnya isra' mi'raj yang tidak karena salat maka seratus sembilan belas kali paling banyak yang disampaikan oleh Allah kepada rasul adalah tentang wahai Muhammad bila engkau mati nanti bila engkau nanti aku panggil engkau wafat ingatkan umatmu kepada wilayah Ali bin Abi Talib berkali-kali di dalam pertemuannya dengan Allah diingatkan kembali rasulullah agar menyampaikan itu kepada manusia kemudian untuk yang entah yang keberapa kalinya namun untuk yang satu dari sekian banyak mi'raj ditugaskan untuk memberikan oleh-oleh kepada umat dalam bentuk solat kalau hanya untuk mengambil perintah solat sudah dianggap selesai dan itu alat bentuk penghormatan Allah kepada rasul saya rasa tidak kenapa karena itu oleh-oleh bagi anda lantas oleh-oleh bagi rasulullah nya mana disinilah nanti masih banyak lagi pertanyaan demi pertanyaan yang sehubungan dengan kemuliaan rasul dalam pandangan Allah subhanahu mengingat adanya peristiwa agung tersebut maka dapat kita perhatikan adanya tingkatan atau makam para nabi dan rasul yang dilewati oleh rasulullah s.a.w. dari langit lapis pertama hingga langit lapis ketujuh dan menuju kehadrat Allah tanpa diiringi oleh Jibril s.a.w. bisa anda lihat Jibril dalam sebuah kerangka perjalanan itu hanya menemani rasulullah dari masjid al-haram ke masjid al-aqsa kemudian dari masjid al-aqsa sampai kepada sidrah al-muntaha sesampainya di sana rasul masih dipanggil oleh Allah karena sidrah al-muntaha itu adalah satu maqam selepas maqam Ibrahim jadi di waktu rasulullah naik langit pertama disitu tempatnya Nabi Adam langit yang kedua tempatnya Nabi Isa terus sampai kepada langit yang keenam tempatnya Musa kemudian yang ketujuh tempatnya Ibrahim setiap lapis demi lapis itu Allah seakan-akan berkata kepada Rasulullah wahai Muhammad engkau penduduk bumi yang harus sampai ke langit maka berangkatlah dari masjid al-absah terbang menuju langit yang pertama bersuah dengan Nabi Adam seakan-akan Allah berfirman wahai Muhammad Adam tidak level sama kamu Adam tidak setingkat dengan engkau naik ke atas biar dunia tahu biar Adam sadar bahwa derajatnya di bawah kaki engkau naik lagi ke atas kemudian sesampainya pada langit yang kedua seakan-akan Allah berfirman mereka yang ada pada langit kedua pun tidak level dengan engkau wahai Muhammad naik naik lagi terus sampai kepada langit yang ketujuh sebaik baiknya Nabi yang terdahulu yakni Nabi Ibrahim setelah berdialog dengan Rasulullah sejenak Allah perintah akan tinggalkan Ibrahim karena ia tidak se-level dengan engkau namun Rasulullah pernah menyebutkan derajat Nabi yang menghampiri derajatku bukan berarti sama tetapi mendekati dibanding dengan yang lain yang paling dekat dengan aku adalah Ibrahim ini juga berkesesuaian dengan tingkat beliau pada langit yang ketujuh tetapi Ibrahim bukan level engkau wahai Muhammad naik lagi ke atas di waktu akan meninggalkan Ibrahim maka disitulah batas kesempurnaan dibawa Muhammad batas kesempurnaan dibawa Rasulullah Rasulullah harus naik menuju pada kesempurnaan dan kemuliaan Allah Jibril ditanya oleh Rasulullah bagaimana dengan engkau wahai Jibril sehubungan dengan undangan Allah agar aku dengan Allah berdialog secara pribadi kalau bahasa kita empat mata jadi di waktu itu Jibril berkata ya Rasulullah ini adalah hat batas terakhir bila aku melampoi aku akan terbakar jadi Rasulullah ini berjalan berjalan dengan fisik dengan pakaian beliau dengan sandal beliau terbang sampai kepada sir dan kita tahu Jibril tidak memiliki fisik sebagaimana kita manusia fisiknya adalah nur tetapi kenapa yang dibuat oleh Allah dari cahaya ini kok tidak bisa mampu naik lagi ke atas padahal Rasulullah masih beragakan dengan raga insan berbentuk jasmania bukan ruhania semata-mata tetapi jasmani dan ruhani maka disini kita tahu jasmaninya Rasulullah lebih afdol daripada Jibril secara batin disini kita tahu sandalnya Rasulullah lebih afdol dari Jibril oh Jibril Jibril ini terus koreksi sejarah seperti ini nanti akan mendudukkan Rasulullah sebagai figur yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun naik terus naik sampainya di atas entah apa nama alam itu cuma Rasulullah menyebutkan selepas aku tinggalkan sidrah maka kemudian ada lagi empat sejarah gelap terang gelap dan terang dimana antara gelap dengan terang itu perjalanannya adalah 70 ribu tahun cahaya dan aku harus masuk hebatnya Rasulullah tidak bingung gitu perjalanan 70 ribu tahun cepatan cahaya tentunya di sini Rasulullah tidak dibimbing Rasulullah ditinggalkan oleh Jibril dipanggil oleh Allah 70 ribu tahun kali 4 satu bentuk perjalanan yang sangat meletihkan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa langit 1 langit 2 sampai langit 7 sidrah silmentaha kemudian akan menghadap kepada Allah ada 4 hijab gelap terang gelap dan terang masing-masing ini adalah 70 ribu tahun perjalanan cahaya selepas itu Rasulullah turun lagi ke bumi masa perjalanan yang seperti ini bila kita gambarkan kecepatannya di muka bumi adalah panasnya orang yang duduk masih belum hilang satu yang kedua bila Anda membuka pintu dan belum sempat menyentuh kepada tembok Rasulullah sudah tiba andaikan yang ketiga Anda ingin mengetahui sejauh apa cepatnya Rasulullah melaksanakan isra dan mi'rat Anda ambil gelas yang kosong Anda tuang melalui ceret maka kemudian sebelum gelas dipenuhi oleh air baginda Rasul telah datang cepatnya perjalanan Rasulullah seperti ini sampai sekarang tidak pernah habis-habisnya dibicarakan karena pembahasan tentang isra dan mi'rat ini bukan pembahasan yang dapat dicerna oleh akal kenapa karena ini adalah sesuatu yang bersifat sir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala namun yang jelas Rasul sallallahu alaihi shu'a alaihi wassalam ini bukan nabi sembarang nabi yang sejarahnya mudah dipelintir yang sejarahnya mudah dikebiri yang sejarahnya dipelesetkan dan sebagainya maka tanggung jawab kita setelah memiliki pengenalan yang tinggi terhadap Rasulullah ini kita wajib membela sekalipun anda berhadap-hadapan dengan ulama-ulama yang terdahulu sekalipun anda berhadap-hadapan dengan ulama yang bersorban sekalipun anda berhadap-hadapan dengan mereka-mereka yang punya lembaga pendidikan sekalipun anda berhadap-hadapan dengan ulama yang menjadi panutan umat kebenaran tetap kebenaran anda harus bela baginda Rasul walau anda sendiri Ya, anda harus bela Rasulullah walaupun anda orang yang miskin, anda bela Rasulullah karena anda akan dibela oleh beliau di saat semua orang memerlukan pembelaan di masyarakat. Allahumma salli ala muhammad wa alihi muhammad. Hanya satu kali dan kita akan bertemu dengan Allah SWT untuk selama-lamanya. Kebahagiaan ataukah kebinasaan yang akan kita proleh, itu ditentukan oleh diri kita. Sejauh mana kita mempelajari Rasul dengan risalah-risalah beliau. Sadarkan diri ini dengan kematian, karena itu adalah satu gambaran engkau dihidupkan hanya sekali oleh Allah di bumi, maka kehidupan yang berikutnya adalah balasan untuk selama-lamanya. Ini yang dapat saya ketengahkan di malam ini sebagai penghantar untuk session yang kedua, yakni tanya-jawab, maka saya persilahkan kepada hadirin. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah Nabi Al-Umi dan Al-Isra' wal-Mirat yang merupakan bagian dari kenarjian ini, agar apa yang kurang dipahami atau yang masih rancu menjadi jelas, karenanya silahkan untuk dipertanyakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang, Orang yang paling baik setelah Rasulullah keturunan Fatimah dan Sayyidin Ali. Padahal orang yang paling baik menurut yang saya yakini setelah Rasulullah, para sahabat yang ikut itu, sahabat Hulafak Rasidin Abu Bakar Umar Osman Ali. Dan Rasul sendiri bilang, Alaikum bisunati wa sunati Hulafak Rasidin. Dan Rasul tidak pernah mengatakan, ikutilah aku dan keturunanku. Yang diperintahkan Rasul, ikutilah aku dan para sahabatku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya, tentang yang kutuk Nabi Al-Umi. Bagaimana tentang ayat Tika itu? Tentang syarat Tika itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hanya pengakuan saja. Sebelum kami ikut pengajian ini, kami sudah banyak tahu tentang agama. Ternyata setelah ikut pengajian, kami mesti berbahaya sekali dalam hal ini. Ternyata banyak pengetahuan yang informasinya banyak keliru pada kami. Yang kedua, kami hanya ingin bertanya tentang untuk komunikasi saja, yaitu tentang Rasul dengan Allah. Dimana pada pertemuan yang sebelum ini, sudah informasikan bahwa pada hari Kiamat Nabi kami tidak bisa melihat Allah. Selama 120 kali mirat ini, kira-kira bagaimana bentuk komunikasinya, apakah secara lisan atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, tentang kemuliaan. Kalau anda berbicara tentang kemuliaan, maka yang mulia adalah Allah. Satu. Yang kedua, Rasulullah. Karena kemuliaan milik Allah dan Rasul, maka tidak ada kemuliaan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kalau anda mengatakan si A, si B, si S, dan yang seterusnya, fa'intana za'atum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Bila kalian bersilang pendapat Abu Bakar, ka Umar, ka Uthman, ka Alikah, kecepat-cepat anda kembali kepada Rasul s.a.w. Tapi sayang, hadith yang anda ketahui hanya sepotong dan sangat minim. Kalau anda mengatakan bahwa kemuliaan terhadap Amir al-Muminin Ali bin Abi Talib dan Ahlul Baytnya tidak pernah anda baca, itu sangat wajar. Tetapi kalau tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah, maka jelas itu sebuah pengingkaran. Rasulullah wanti-wanti membicarakan tentang kemuliaan. Rasulullah telah tegas-tegasnya menyampaikan anda hanya tahu satu hadith, sementara ribuan hadith yang lain tentang kemuliaan dan keluarganya belum anda baca. Anda baru terketuk ini malam dengan sebuah konsep kemuliaan, maka saya tidak akan memalingkan apa yang anda yakini karena keyakinan berdasarkan kerangka ilmiah yang anda miliki. Berdasarkan ilmu yang anda yakini, ya itu hak anda untuk anda patinkan. Saya hanya diperintahkan menghormati keyakinan setiap orang. Dan setiap keyakinan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Namun jangan kaget kalau ternyata keyakinan anda salah. Anda sebagaimana dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain? InsyaAllah, dalam pertemuan pembahasan masalah imamah, satu demi satu, anda akan merasakan betapa yang seharusnya anda ketahui, itu masih banyak. berkaitan dengan masalah kepemimpinan, berkaitan dengan masalah kemuliaan, berkaitan dengan masalah siapakah dan siapakah orang nomor 2-nya Rasulullah, itu akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far Sadiq, manusia akan menghadap kepada Allah berdasarkan apa yang mereka yakini. Dan kita diwajib menghormati keyakinan setiap orang dan tidak memaksakan keyakinan. Tapi keyakinan diperoleh dari sejauh apa keilmuannya anda miliki. Ilmu dan ulama itu adalah berjenjang, bertingkat. Di atas langit masih ada langit, di atas dalil masih ada dalil, di atas keterangan masih ada keterangan, di atas nilai masih ada nilai, dan disini harus berakhir pada satu nilai yang abadi, yang kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yakni sehubungan dengan surat Al-Ala, surat Ikrah, bahasa lainnya. Ini surat yang diyakini pertama kali turun, Ikrah Bismi Rabbika Al-Ladhi Hala Baca oleh Muwahai Muhammad dan riwayat mengatakan Aku bukan seseorang yang dapat membaca kalau Al-Quran adalah bacaan aku sudah merasakan tanpa harus membaca. Ikrah ya Muhammad Kenapa? Karena kau harus menyampaikan nanti kepada manusia dalam bentuk bacaan bukan perasaan. Oh kalau begitu baiklah akhirnya Rasulullah pada ajakan yang ketiga kalinya Rasulullah mulai membaca. Rasulullah itu merasa Anda kadang-kadang membaca belum tentu merasa kan mungkin dan kalau anda sudah merasa apa arti sebuah bacaan Rasulullah sudah merasakan semua nilai Qur'ani nilai takarruf kepada Allah Muhammad kalau perasaan itu yang engkau harus sampaikan kepada umat umat tidak akan pernah tahu umat memerlukan tulisan dan umat memerlukan bacaan jadi salah satu metode dakwah adalah harus engkau bacakan akhirnya Rasulullah nanya apa yang harus aku baca baiklah kata Rasulullah maka setelah Rasulullah memulai dengan metode bacaan demi bacaan mengingat umatnya adalah orang-orang yang ummi umatnya adalah orang-orang yang awam yang tidak bisa menangkap perasaan tetapi harus menangkap abjad dan aksara yang harus menangkap suara dan tingkah laku maka Muhammad menyederhanakan metodenya agar orang-orang yang rendah dapat diangkat menuju kepada Allah bisa difahami Muhammad tidak perlu baca tetapi Muhammad harus membaca karena umatnya tidak tahu membaca baiklah kata Rasulullah ini dikatakan haril suna alaikum Muhammad itu prihatin pada kalian karena kalian masih perlu baca dan sampai sekarang yang solat terus membaca tapi khusyuk belum pernah diperoleh memang begitulah sifat daripada mengutamakan bacaan tetapi tidak pernah mengutupankan perasaan kemudian untuk yang ketiga yakni tentang bagaimana bentuk pertemuan antara Rasulullah dengan Allah jangankan anda Jibril tidak tahu jangankan kita Jibril yang disebut dengan Al-Muqarrab yang dekat kepada Allah tidak tahu akhirnya kita melakukan rekaan demi rekaan kalau misalnya dalam beberapa pertemuan saya katakan Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala dan Allah juga tidak bisa dilihat oleh mata hati itu benar Rasulullah tidak pernah melihat Allah sekali lagi saya tekankan Rasulullah tidak pernah melihat Allah kenapa karena ulama-ulama ahlul baik sepakat mengatakan bahwa ru'yatullah sesuatu yang tidak bisa melihat kepada Allah tidak bisa tetapi merasakan bertakarruf kepada Allah bisa kenapa tidak jadi kalau bahasanya harus melihat sekali lagi saya katakan melihat dan merasa itu cakupannya lebih luas merasa setiap sesuatu yang dirasakan itu jelas lebih mengenal daripada apa yang hanya dilihat bagaimana mungkin anda akan berkata kepada orang bahwa madu ini asli dan tidak hanya dengan sekedar melihat bagaimana mungkin anda akan berkata kepada orang bahwa buah-buahan yang anda jual ini adalah manis dengan tanpa merasakan cukup dilihat maka penglihatan demi penglihatan tidak akan pernah memuaskan daripada pencari rasa sehingga orang-orang harus bergerak dalam rasa dan itulah yang dimaksudkan penuntut rasa adalah manusia yang harus membuktikan bagaimana ia menemukan rasa di saat bertakarruf kepada Allah karena ia sudah merasakan kenikmatan wanita karena ia telah merasakan kenikmatan pakaian karena ia telah merasakan kenikmatan makanan karena ia telah merasakan kenikmatnya tidur beberapa kenikmatan kenikmatan telah ia rasakan berarti Allah telah menunjukkan kepadanya wahai manusia engkau bergerak di atas rasa namun kenapa di saat engkau menghadap kepadaku perasaan itu sirna dan tidak muncul engkau telah berkhianat kepada Allah karena Allah adalah yang bisa dirasakan sebagaimana kalian telah diberikan oleh Allah latihan demi latihan untuk merasakan yang bersifat dahil maka yang bersifat batin adalah merupakan ujian besar yang harus anda raih yakni merasakan wujud Allah dan dekatnya diri kepada Allah disitu nanti anda akan tahu bahwa bila perasaan yang telah mendominasi anda akan lupa dengan apa yang anda baca jadi pada akhirnya bacaan hanyalah media pengantar untuk menemukan rasa dan bila rasa telah diperoleh bacaan tidak akan pernah dipakai lagi dan ini adalah merupakan tertib daripada perjalanan spiritual manusia jadi bagaimana dengan dialognya apakah dialognya pakai bahasa saya katakan bahasa itu milik kita bukan milik Allah Allah tidak pakai bahasa Allah tidak pakai lisan Allah tidak pakai suara lantas apa dialog yang dimaksudkan ya tiba-tiba Rasulullah faham apa yang diinginkan oleh Allah bukan kata pemahaman itu datangnya dari Allah kecuali kalau anda dengan saya ingin memahami sesuatu yang bersifat akhliah maka panca indera sebagai alat pendekatan dengan mata anda bisa menangkap warna bentuk dan gerak dengan telinga anda bisa menangkap suara di waktu Allah tidak memiliki bentuk di waktu Allah tidak berjenis kelamin di waktu Allah tidak menempati ruangan di waktu Allah tidak memiliki segala-galanya kecuali wujud maka berarti di situ panca indera tidak difungsikan dan memang tidak berfungsi kecuali perasaan hati yang dipikat kepala Allah dan di waktu telah merasakan berarti ia mengerti bisa dipahami anda tanpa suara akan mengerti bahwa anda lapar dengan merasakan hadirnya lapar anda akan merasakan tahu makna takut di waktu anda merasakan takut hadirkan terlebih dahulu perasaan itu maka kemudian anda akan dapat menerjemahkan bahwa apa yang anda rasakan adalah suatu yang mudah anda pahami tetapi apa yang anda pahami kemudian anda sampaikan secara lisan maka orang tidak akan pernah paham apa yang anda rasakan anda sampaikan secara lisan maka itu pun tidak akan pernah paham kenapa anda bicara masalah rasa maka rasa harus bertemu dengan rasa bahasa harus bertemu dengan bahasa seseorang berkata bagaimana mungkin engkau akan berkata kepada seseorang bahwa madu itu manis tanpa harus merasakan ya jelas akhirnya dengan bahasa orang itu tidak akan pernah sempurna kesimpulannya dialog antara Allah dan Rasul tidak ada yang memahami sejauh apa karena Jibbele sendiri tidak mampu menyertai Rasulullah namun kalau berdialog yang dimaksudkan jelas dialog antara Allah dan Rasul tidak menggunakan suara tidak menggunakan aksara tidak menggunakan bentuk dan gelah tetapi transfer Allah fahamkan Rasulullah dengan apa yang menjadi keinginan Allah itulah makna dialog antara Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini karena anda memaksakan diri untuk naik ke atas yang disitu Jibbele sendiri sebenarnya tidak sampai akhirnya kita harus bermain logika dan logika tauhid kita mulai berjalan karena kita tahu Allah berbeda dengan yang lain Allah tidak memiliki sekutu Allah tidak memiliki keserupaan dengan makhluk yang lain maka kita tahu bahwa dialog Tuhan dengan Rasulullah berbeda dengan semua bentuk dialog yang lain cuman logika berkata Rasulullah dipahamkan oleh Allah dengan apa yang menjadi kehendak Allah tanpa suara tanpa aksara tanpa bentuk tanpa gerak disitu Rasul Rasulullah langsung faham dan kemudian membawakan pemahaman itu dan disampaikan kepada manusia secara bahas season kedua untuk pertanyaan yang lain silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib saya ingin tahu pandangan Habib dari kata-kata sahabat itu apa sebenarnya yang dimaksud sahabat itu apa sebenarnya terus yang kedua saya mendengarkan dari banyak para alim ulama yang mengatakan wabila alim ulama atau semacam mursid itu meninggal dunia maka 40 ukuran ke kanan dan ke kiri akan mendapatkan pertolongan dari Allah sementara Rasulullah adalah manusia termulia bagaimana kira-kira pengaruh terhadap sahabat-sahabat yang dikata sebagai sahabat menurut pandangan umum terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Habib saya mau tanya ayat Al-Hashab ayat 33 yang mengkategarikan itu yang mengkategarikan akhlul baik itu katakanlah yang mengkategarikan umum itu siapa terima kasih sahabat itu diakini secara umum orang yang Islam di zaman Rasulullah siapa saja yang masuk Islam di zaman Rasulullah dan mati atas keislamannya tidak berpindah agama dia sahabat begitu secara umum tapi saya akan bantah pernyataan secara umum seperti itu kenapa karena sesungguhnya di zaman Rasulullah itu ada kurang lebih 125.000 sahabat yang ahli FG hanya diperkirakan 2.000 sahabat yang menyampaikan hadis hanya 1.500 sahabat 2.000 ahli FG dan 1.500 yang bisa menyampaikan hadis sementara yang lain sejarahnya sudah hilang di telan zaman akhirnya apa yang terjadi disini timbul lagi pengertian mana yang bermanfaat bagi umat dan mana yang tidak sahabat harus bermanfaat kepada umat selanjutnya sahabat harus jujur sahabat harus setia kepada Rasulullah sahabat harus mengagungkan Rasul dan keluarganya sahabat harus mencintai Rasulullah dan sahabatnya dan keluarganya dan sahabat itu harus mengikuti apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah dan tidak pernah melakukan pelanggaran kalaupun pernah maka sesungguhnya masih bisa dilihat sejauh apa pelanggaran itu pintu baubat masih dibuka oleh Allah SWT sahabat tidak maksum yang maksum itu para Anbiya dan para Aimah sementara yang lain masih sangat dimungkinkan terjebak dalam perbuatan dosa dan maksiat nah kalau hal ini terjadi kepada Rasul dan keluarganya yang mendapatkan perlakuan dari beberapa gelintir manusia di zaman itu ya jelas kami keberatan kalau dikatakan sahabat yang mengganggu Rasulullah dan mengganggu keluarga Rasulullah mengingat zaman jahiliah yang terlalu panjang masanya kurang lebih 2000 tahun sebelum ke Rasulullah kejahatan mengakar keburukan sudah menjadi kebudayaan di situ hukum rimba dipakai maka setelah membaca syahadat sebagian orang masih pulang melakukan aksi kejahatannya yang berzina masih berzina yang mencuri masih berzina yang mabuk-mabukan masih mabuk-mabukan sehingga syahadat mereka di tangan Rasul tidak menjamin mereka berubah dari sisi ke jiwa masuk tahun ini Islamnya 2-3 tahun yang akan datang baru bisa disepel jiwanya oleh Rasulullah jadi 2-3 tahun masih ngambang jiwanya masih berpetualangan di dalam masalah maksiatnya lagi dan Rasulullah menyadari mereka tidak mudah diarahkan kepada satu jalan yang diinginkan oleh Rasul mengingat sudah mengakarnya kejahatan sebelum datangnya bukankah Mubale pernah bercerita seorang sahabat diminta oleh Rasulullah agar jujur dan ia tidak berani untuk mencuri karena ingat akan janjinya dengan Rasul agar jujur kemudian Anda baca lagi sejarahnya kalau Anda mau katakan sahabat itu hak Anda tetapi saya juga punya hak untuk mengatakan bukan sahabat yang melakukan perzinahan dengan mayat mencuri kafannya dan dizinahi jenazah itu kemudian dia taubat kepada Rasul apakah ini sahabat silahkan Anda ambil sikap untuk itu ataukah yang mabuk-mabukan yang masih terus mabuk-mabukan terus sampai sholatnya pun masih mabuk-mabukan atau mereka-mereka yang masih melakukan pencurian atau juga yang lain sehingga kalau Anda betul-betul sebesar melihat orang yang hidup di zaman Rasulullah sekalipun membaca syahadat maka syahadat mereka tidak menjamin mereka menjadi orang yang lurus dan lempeng mereka masih perlu dibina oleh Rasulullah setahun Rasulullah membina dua tahun tiga tahun bahkan muhajirin yang ikut Rasulullah ke Madinah pun masih ditempah oleh Rasulullah agar terus diluruskan apalagi yang ansar yang baru ikut tetapi muhajirin dan ansar disitu ada orang-orang yang sudah mampu menangkap apa tujuan dari pembinaan Rasul walaupun kebanyakan masih belum sanggup merespon dan menjadikan Rasulullah sebagai uswah karena karakter mereka masih keras karakter mereka masih kaku sehingga mereka masih dipandang sahabat oleh sebagian ulama hanya berdasarkan hidupnya bersama Rasulullah dan syahadatnya yang diucapkan di hadapan Rasulullah dan matinya mereka tidak berpindah keyakinan tapi saya menuntut sahabat itu harus setia cinta kepada Rasul dan Ahlul Bait dan tidak melakukan aksi-aksi besar atau kecil kekesaraan bila sudah ditujukan kepada Ahlul Bait akibatnya fatal kemudian kalau seorang Waliullah kalau seorang Nabi itu memberikan imbas dari kuburan beliau itu kepada 40 dan sebagainya lantas bagaimana dengan kuburan Rasulullah SAW ini mengingat adanya satu anggapan ditebarkannya berkah oleh Allah sehubungan dengan kekasih-kekasih Allah yang disemayamkan di perut bumi maka bagaimana dengan tetangga-tetangga yang juga kuburan di samping-samping beliau apakah mereka-mereka juga mendapatkan keberkahan saya katakan kenapa anda kok baru bicara tentang keberkahan setelah Rasulullah wafat di waktu Rasulullah hidup bagaimana apakah anda anggap bahwa wafatnya Rasul dan hidupnya Rasul itu berbeda tidak sama jadi kalau mau berbicara rahmatan di alamin Rasulullah itu sudah menjadi rahmat semenjak awal beliau dilahirkan ke muka bumi sampai wafatnya pun menjadi rahmat bagi alam semesta tapi ingat yang terahmati yang terampuni yang akan diangkat derajatnya dan ditutupi kesalahannya diganti maufirah oleh Allah itu hanya Allah dan Rasul yang tahu ada fulan akan terampuni dosanya atau tetap ini adalah yang akan kekal selamanya di dalam neraka itu Allah dan Rasul yang tahu kalau kita mau melampaui ini kita keberatan karena ini menang Rasul tapi kalau berdasarkan diwayat apa referensi anda baca untuk itu apakah anda mau mentolilir kesalahan kesalahan yang dilakukan kepada Rasul dan ahlul baiknya itu hak anda siapa orangnya itu hak anda namun yang jelas Rasulullah adalah panutan kita yang dimuliakan oleh Allah dan tidak ada kemuliaan kecuali berasal dari Allah dan Rasul sehingga untuk mengetahui itu semua hendaklah kalian kembali kepada Allah dan Rasul nya di saat kalian berselisih pendapat itu berkaitan dengan masalah pengaruh kuburan para wali ataupun mursyid ataupun Nabi jadi saya kembalikan lagi untuk tidak melihat kematian mereka tetapi kehidupan mereka itu juga gambaran yang lebih pasti yang ketiga yakni ahlul baiknya Rasulullah sesuai dengan surat Al-Ahzab ini mungkin sudah pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksudkan dengan ahlul baik itu ada lima orang dan diketengahkan sendiri oleh Rasulullah seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Man Ahlu Baytik Ya Rasulullah siapakah Ahlul Bayt Engkau Rasul menyebutkan Ana Wa Aliyyun Wa Fatima Wal Hassan Wal Hussein sehingga sebab turunnya surat Al-Ahzab sebab nuzulnya diriwayatkan oleh Ummu Salama turun di rumahku itu surat karena Rasulullah mengumpulkan Ali Fatima Al-Hassan Al-Hussein dan dirinya sendiri duduk di rumah Ummu Salama kemudian membalutkan kepada mereka sorbannya sehingga mereka lima orang ini ada dalam sorban dan Rasulullah menyebutkan Allahumma Allahumma in haula ahlul bayti fadhibhum tathirah jadi jauhkan ya Allah ini orang-orang ahlul baytku ini dari berbagai macam rejis noda dari berbagai macam kesalahan dan dosa fatahhirhum ya Rabb maka sucikanlah mereka ya Allah tathira dengan sesuci sucinya doanya Rasulullah dirumahku untuk lima orang ini kata Ummu Salama direspon oleh Allah Jibril turun dan kemudian memberikan jawaban atas permohonan Rasul ya ini surat Al-Ahzab ayat 33 jadi ahlul bayt hanya lima orang azwajun nabi bukan ahlul bayt paman-paman nabi itu nanti masuk kepada artian al makanya Allahumma salli ala muhammad wa al muhammad jadi salawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad dan keluarga pengertian keluarga jauh lebih umum sifatnya dibanding dengan ahlul bayt ahlul bayt dikenal juga dengan istilah ahlul kisah isinya cuman lima orang li khamsatun utfi biha haral wabah al-haqtima al-mustafa wal-murtadah wabnahuma wafatima ini ahlul bayt jadi jangan dikembangkan pada artian-artian yang lain saya telah membatasi dalam pembicaraan ini bahwa ahlul bayt itu adalah istilah yang dikemukakan sendiri oleh Rasul dan dibatasi orang-orangnya sehingga umu salamah pun tidak bisa bergabung di dalam istilah ahlul bayt padahal umu salamah adalah istilah Rasul bisa dipahami al-ahzab menegaskan keinginan Rasul untuk lima orang yang dicintai oleh Rasul dan bukan untuk yang lain saya rasa pertemuan ini sudah dapat kita cukupi semoga apa yang kita pelajari akan mengarahkan kita kepada rizu kurang lebihnya saya mohon maaf Allah maaf ila haqqan al-tariq Assalamualaikum wa rahmatullah wa barat terima kasih